Oh, hai Mendy. Hey, lihat ada yang beda. Wow, itu beneran. Aku pengen tato, masih ada lagi. Kulitku adalah kanvas. Kamu keren banget. Minggir, jangan kanku aku. Mereka pasti iri. Kenapa berisik banget? Andai aku sepopuler dia. Oh, menyedihkan. Aku harus bantuin, Stacey. Ini mungkin bisa. Lepas tutup spidol. Lalu ambil pisau buat motong bagian ujungnya pelan-pelan. Abis itu, potong bagian kecil lainnya. Kayak gini. Bikin bentuk lope-lope. Nah, sempurna. Mendy pikir dia keren. Sini, ibu bantuin. Hah? Kamu juga bisa bikin tato. Apa sih maksudnya? Tunggu bentar. Aku paham. Wow. Tinggal tekan aja ke kulitku. Mirip banget tato, tapi gak permanen. Cakep banget. Wow, aku suka tatomu. Senangnya kamu datang. Bentar dulu ya. Beneran dia tinggal di sini. Ini bagus banget. Hah? Ada orang ya? Halo? Mungkin bukan apa-apa. Oke, itu aneh. Aku cuma ngayal, kan? Hantu atau monster itu gak ada. Oh? Ada. Yang menyentuhku. Oh! Ini waktunya. Robot-robot itu hidup. Oh, jangan. Kembali. Apa itu? Ada apa? Kamu kira bisa lari dariku? Oh, hei, Mickey. Kok gurat sama penyedot debuku? Penyedot debumu? Iya, aku harus bersih-bersih nih. Wah, pesta. Aku pake apa ya? Kayaknya ini bagus. Hah? Ya ampun, ini sih gak keren. Wah, aku kayak Bigfoot. Aku harus ngelakuin sesuatu. Ayolah. Halo, aku butuh bantuanmu. Oke, mau ngapain nih? Kita mulai. Pake ini. Bukan desainer punya sih, tapi oke. Mungkin agak sakit sedikit. Hampir beres. Cukup. Wah, gak terasa apapun. Ini dia. Kamu berhak dapet ini. Oke, makasih. Ini lebih ampuh dari yang kukira. Aku pergi dulu. Kenapa sih dia? Rambutku. Aku. Aku butang. Gak sabar mau ke pesta. Tapi gak mungkin kayak gini. Kayak hutan aja. Kucukur aja lah. Pasti ada yang bisa ku pake disini. Ah, pisau cukur andalanku. Kayaknya udah aus. Ada apa lagi ya? Wah, mata pisau baru nih. Tapi gak ada gagangnya. Hmm, pake ini bisa kali ya. Mungkin bakal berhasil. Dorong garpu ke dalam pisau. Kakiku bakal mulus dalam sekejap. Mulai. Hati-hati. Wah, nyaris aja. Satu lengan beres. Uff, akhirnya selesai. Gak selancar perkiraanku sih. Plasternya banyak gini. Aku di rumah aja deh. Biasalah. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air. Terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Hmm, oke. Ini cukup. Pake baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, enggak. Kapal itu kekecilan. Bangun, bangun. Ah, oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia enggak tahan sama ini. Hmm, emas. Mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Uh, udah pagi. Mana ponsel nekaku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa aku bantu? Aku harus tampil keren pakein aku make up. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih, serius? Enggak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Bosen banget belajar. Perhatian, anak-anak. Kita mau tes matematika. Aku cuma ngitung uang, bukan yang lain. Terserah. Aku sibuk. Semoga aku lulus. Aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya. Ini soalnya. Ini dia. Aku punya jogi buat ngerjain ini. Wah, pertanyaan bagus. Indah banget. Oh, aku lulus. Makasih. Makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget, tapi aku bisa. Beres. Sepadan sama uangnya. Hmm, bu guru. Aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke, tesnya udah ibu nilai. Ibu senang, Esi. Wah, aplos. Yes, makasih. Cek, kok bisa? Eh, buat apa kamu dibayar? Oh, gak tau harus bilang apa. Oh, nyebelim banget. Halo, Pak. Aku butuh kutubuku baru. Hei, lihat. Hei, lihat. Itu dia di sana. Oh, aku. Hai, semua. Bukan kamu. Ngalangin aja. Hei, kalian bilang apa? Oke, aku pindah nih. Ya, teman-teman. Aku datang. Kibas-kibas rambut dulu. Sempurna. Sekarang aku siap. Keren. Dia mah kebanting banget. Duh. Yang bener aja. Jangan gitu, ah. Eh, ya ampun. Dia kesini. Hei, ku bilangin sini. Wah, kayaknya keren. Wah, kamu ngebut banget. Gak mungkin. Kok dia bisa numpangin dia? Wah, ternyata mereka temenan. Keren. Oke, kamu siap? Ayo. Permisi, kami mau lewat. Kok bisa sih? Wah, dia cantik banget. Aku latihan di sini aja, ah. Mau peregangan dulu? Oke, angkat beban. Pilih aja yang cocok. Kok gak bisa keangkat? Nah, gitu dong. Eh, eh, eh. Hampir ngenain sebelahmu tuh. Oke, cari yang lebih ringan aja deh. Mungkin ini? Nah, ini baru pas mantap. Hei, iya. Ini bisa hebku. Hmm, ya, bebas. Apa? Kok dia kuat nyantet kettlebell itu? Apa dia kayak Wonder Woman gitu ya? Hei, payah. Bentuk dulu di ototmu. Aduh, Wonder Woman gak mungkin jahat gitu. Ah, siapa juga yang butuh ini? Cukup potong lingkaran dari busa ini. Terus, ambil sepotong amplas. Amplas aja tepi-tepinya. Oh, lihat. Tepiannya udah halus dan membulat. Bagus. Sekarang aku butuh pisau. Saatnya memotong lagi. Lingkaran kecil di tengah. Nah, beres. Terus, semprotin cat metali. Kusemprot aja semuanya biar kayak besi. Aku harus bikin banyak nih. Beda-beda ukuran juga. Oke, aku butuh busa segi enam yang dicat juga. Pasangkan pas di tengah. Terus, aku butuh batang busa ini. Aku cat hitam aja deh. Ini bakal pas banget dengan lubang yang kubuat. Lihat, beban buat angkat beratku. Tentu ini gak berat sama sekali. Hahaha. Oke, tinggal kutunggu sekarang. Wiss, dia datang. Hei, 57, 58, 59. Ya ampun, beban itu kayaknya berat banget. Kamu kuat banget. Lihat aja. Mudah kok. Makan bareng yuk. Hah, apa ini? Bukan beban asli. Ini mah busa doang. Ngapain sih pake ginian segala? Aneh banget. Oke, aku siap ke sekolah. Ini buku catatan yang kubutuhkan. Oh hai, udah siap belajar. Tolong peralatanku. Ya, ini untuk semua pelajaranku. Pergilah, tugasmu udah selesai. Hmm, ada yang gak beres nih. Oh iya, ini kan pelajaran matematika. Ini laptop yang kubutuhin. Apa? Baterainya habis. Hah, buku dan ball pen gak perlu pake baterai. Iya, sinyal. Dia ada benernya juga. Aku harus gimana nih? Nih, pake kertasku aja. Oh, makasih ya. Ini pensilnya. Berhenti. Film ini gak gratis. Oh, tentu. Bentar ya. Kamu bercanda. Kami gak terima uang receh. Pasti ada yang bisa kulakuin. Kalau mahkotaku gimana? Eh, benda ini dari kertas. Enggak. Kami cuma terima uang beneran. Kocak banget. Sulit dipercaya dia ngelakuin itu. Ah, sampai mules perutku karena ketawa. Hei, berhenti dipercaya dia ngelakuin. Hei, berhenti di situ. Ah, uang aja dimasalahin. Nih. Eh, oke. Apa isinya ya? Astaga, batangan emas asli. Kayaknya ini jadi acara pribadi. Dan dengan uang sebanyak ini, aku pergi dulu, ah. Tolong popcornnya. Hmm, lezat. Saatnya naikin kaki dan santai. Saatnya update selfie baruku. Yeay, pelajaran selesai. Saatnya ngecek media sosialku. Wah, laptopnya bagus juga. Yang kupunya cuma peninggalan ayahku, sang raja. Ah, bahkan udah gak berfungsi lagi. Uh, pasti susah jadi putri yang bokeh. Oke, kuberi penyangga aja deh. Sia-sia. Tunggu. Kurasa bisa diakalin. Ambil aja bingkai ini. Bagian belakangnya bisa buat penyangga. Hei, lihat nih. Wow. Semoga bokehnya gak menular. Eh, aku benci banget ngepel. Ayo dong, bersih lantai nakal. Aku pengen tahu rasanya jadi cewek glamor. Dengan kaun kayak gini, aku bisa menari selamanya. Aku bahkan bisa ngelakuin gerakan keren kayak gini. Wow, jadi semangat nih. Tuh, apa? Kok bisa ada alap di sini? Um, kamu harusnya bersih-bersih kan? Kamu bener, maaf. Hmm, mimpi terindah. Makasih udah bikin hangat, Rangjang. Hah, seteguh karang. Napas dalam dan tahan. Ah. 29, 30. Wah, lebih bagus dari kopi. Rambutku bagus. Gigi harus bersih biar imbang. Jiji. Sikatku penuh rambut. Ih, apa ada sikat lagi ya? Bagus. Hei. Ah. Wah, apa masih ada sisa? Lihat, dapat nih. Hmm, enak. Ada sarapan gak ya? Uh. Aku haus banget. Ada lagi? Ini gak wajar kan? Tapi hei, gimana lagi? Udah pagi lagi. Halo dunia. Gah, leherku. Bukan awal yang bagus. Semalam emang dingin. Aku pake berapa selimut sih? Yang bener aja. Akhirnya, butuh waktu lama juga. Nyamannya. Siap-siap dulu ah. Aku butuh potong rambut. Ntar janjian dulu. Hmm, rasanya kayak hari emas. Atau mungkin... Enggak. Pilihan yang sulit. Sempurna. Sikat gigi ajaibku. Lihat keindahan ini. Cuma yang terbaik buat gigi kerenku. Cemerlang buat cemerlang. Tambah pasta gigi dong. Aku lebih suka yang biru. Oke, ini jauh lebih baik. Dan topinya? Ayo ambil odol kayu manis. Itu baru cocok. Ah, mesin kopi manggil aku. Ayo kita penuhin. Lebih enak dari kedai kopi. Tanpa antre lagi. Selamat pagi untukku. Aku benci hujan. Terutama dengan payung jelek ini. Ampun, kamu kenapa? Kamu mandi dengan bajumu. Aku butuh sepatu baru. Beneran. Kayaknya ini rusak. Ini hari terburuk. Aku kayak tikus basah. Penasaran apa dia lapar? Pasti dia butuh bantuan. Buat aku. Makasih. Toh aku masih punya banyak. Hah? Biarlah. Itu plastik ya? Banyak banget plastiknya. Aku ada ide. Apalagi plastik kedap air. Buat apa buang-buang uang buat? Bagus dan kering. Pas dengan mauku. Aku kira kelasnya gak bakal kelar. Yuk, jalan bareng. Ujiannya susah banget ya. Kayak mau pingsan aja rasanya. Paling enggak udah jumpat kan? Besok kamu ada rencana enggak? Tidak ada rencana enggak? Mungkin kita bisa nonton film bareng? Boleh juga tuh. Dahlana. Wow, mobilnya lana keren ya? Putih dan bersih banget. Mobil Stephen mana? Eh, dia naik skuter. Asal bisa bawa kamu jalan-jalan kan? Oh, kirnya waktu makan siang. Mama bekelin apa ya hari ini? Aku lapar banget. Oh, mamaku memang yang terbaik. Hmm, baunya sedih banget. Ngerti banget kalau aku suka ayam. Apa enggak ada yang lebih bagus? Makan siangnya, nona-lana. Yes, cantik. Makanan yang cocok buat Tuan Putri. Ada sedikit rosmerinya. Kamu buat sendiri. Saya yang nangkep ikannya. Terus saya tumis dengan sempurna. Ya ampun, itu makasihnya. Selamat makan. Senang melayani Anda. Lezat. Yang bener aja. Ini namanya berkelas. Duh. Aku males banget nimbang. Itu cuma angka, Shay. Moga-moga turun. Semoga. Ayolah. Aku sampai makan angin lho. Kok bisa sih? Halo, masuk. Oke, Shay. Jadi, bukan cuma tampil cantik ya. Tapi juga timbangan. Eh, aku aja nggak berhasil. Pasti aku bisa berubah. Eh, itu kata semua orang, Shay. Oke, coba kamu bisa apa? Ini cuma kamera. Aku bisa kok. Ayo. Kamera itu suka aku. Aku siap foto close up. Wuh. Coba, Shay. Nah, gitu. Ya, lagi. Lagi. Gimana kalau gini? Bagus, Shay. Cukup. Oke, segitu aja cukup. Coba lihat hasilnya. Hmm. Jadi, gimana nih? Eh, ntar ku hubungin. Mungkin. Oh. Oke. Tadi lumayan seru. Tunggu sampai aku bi. Ah. Hai. Lemari petugas kebersihan di koridor sana. Bukan aku eh pengen jadi model. Kamu? Kayaknya bakal seru. Oke. Kita coba kamu bisa apa. Yuk mulai. Wah. Sip. Pertama, timbang badan dulu. Ini percuma. Gak mungkin. Ada apa? Kamu bakal ku jadiin bintang. Serius? Wah. Ah, iya. Nah, gitu. Wow. Cantik, nih. Ups. Dia seanggun bayi jerapa. Ini di mana? Aku ngerasa cantik. Ups. Dia ceroboh. Aku bisa gini sepanjang hari. Iya, baguslah. Kayaknya udah cukup. Apa aku bisa jadi model? Kamu punya bakatnya, Shay. Dan aku yang nemuin kamu. Milan, kami datang. Wah, kita. Kamu yakin? Makasih. Hei, jangan kenceng-kenceng. Halo. Hai. Eh, kopinya satu dong. Pilihan bagus. Sulit dipercaya. Britney jadi model. Kok bisa? Tidak adil. Ini kopinya. Makasih. Ambil kembaliannya. Makasih. Ah, setidaknya bisa minum kopi. Ini mustahil terjadi. Ya ampun, dia di mana-mana. Aku nggak bisa lolos dari dia. Apa masalahnya? Andai aku bisa jadi cheerleader di universitas nanti. Lihat cewek-cewek ini. Sayo, Ava. Kamu pasti bisa. Ini giliranku naik daun. Wah, lihat Annie deh. Ava. Annie, seragam kamu imut deh. Wah, makasih. Jalan yuk. Lihat kepercayaan dirinya dan rambutnya. Apa rambutku bisa dikibas kayak gitu? Latihan dulu kali ya. Oh, tidak. Pemandu sorak jatuh. Lagi nggak beruntung nih. Ini malu-maluin banget deh. Ayo, gunakan kekuatan otot perutmu. Oh, hilang keseimbangan. Ups. Kenapa hal ini selalu terjadi kepada aku? Semoga nggak ada yang sadar deh. Ayo, lepas dong, lepas. Ava, kamu ngapain di tempat sampah? Ini nggak seperti yang kamu pikir. Hei, Brian. Ayo menjauh dari bau sampah itu. Dia kayak tempat sampah berjalan. Kayaknya aku nggak banget jadi cheerleader. Aku cuma sampah seperti kata dia. Oh, menjijikan. Kamu kembali. Brian harus masuk kelas. Dan kita semua pernah bernasib buruk. Semuanya nggak ada yang instan, kan? Fiuu. Sejarah seni emang menarik. Tapi tidak ada yang semenarik makan siang. Dan aku bawa sandwich paling enak. Pasti mereka iri banget. Apa? Ketinggalan? Duh, aku payah banget. Burgernya Brian kelihatan enak banget. Cuma ngeliatin aja udah bikin ngiler. Apa itu ikan goreng? Boleh nyicip nggak? Dikit aja. Oh, anak-anak di sekolah ini pelit. Oh, perutku keroncongan parah nih. Ini nyebelin banget. Tidak, tidak mungkin. Itu beneran mama. Dimana apa kecilku yang manis? Semoga mama nggak ngeliat aku. Kurasa ini kelasnya. Astaga. Itu apa kecilku sayang. Mama bawain makanan kesukaanmu. Bekamu ketinggalan di meja dapur. Ibumu kesini. Mama, please deh. Kamu kan lagi masa pertumbuhan. Pastinya butuh makan siang. Dan kamu selalu jadi apa kecil mama. Dengan pipi bakpaul lucu itu. Mama. Mama beneran bikin aku malu. Sekarang pulang ya. Hehehe. Makan sampai habis ya, sayang. Sampai jumpa sepulang sekolah. Ha, mending aku kelaparan aja. Seriusan. Kamu burung hantu kecil mama. Ha, ha, ha. Itu nggak lucu. Sulit dipercaya aku duduk bentar orang-orang norak ini. Ha, ayo jangan tidur. Bu guru ngomong apa sih? Satu tambah satu sama dengan? Hah? Matematika bukan kahianku. Percuma, tidak mendengarkan. Lain kali aku pilih kuteks biru, ah. Oh, masih membahas soal yang sama. Berapa lama lagi sih belnya? 20 menit lagi. Aku seharusnya dapet akar nangga ketiduran. Tuh, lama banget waktu berjalan. Setidaknya aku punya polpen baru. Warna birunya bagus, kan? Ini dia. Girl! Gimana bisa aku melewatkan semua itu? Aku cuma berpaling sebentar. Bu, berhenti. Apa? Oh, aku nyerah. Hei, apa kabar? Kamu nonton episode terakhir semalam? Aku nonton dan hampir gak percaya. Terutama pas mereka bilang saling cinta. Aku bener-bener gak ngira. Terus cowok satunya cemburu berat lho. Hei, apa-apaan sih? Kamu gak dengerin? Hmm, mungkin ada orang lain yang mau aku ajak ngobrol. Eh, aku pindah ke sana aja, ah. Kamu makan apa? Wah, enak tuh. Semalam kamu nonton apa? Aduh, aku gak tahan duduk di sebelahnya. Hei, mau kemana? Siap! Terus, ada gak yang mau makan sama aku? Dia aja deh. Guru selalu enak diajak ngobrol. Hai, Bu. Ibu nonton episode terbaru gak semalam? Soalnya aku gak percaya tersangka pembunuhnya. Iya, itu bagus. Tapi Ibu harus ngajar. Ngajar? Apa? Ini kan masih waktu makan siang. Aku ikut, Bu. Terus, selain itu ada hantunya juga. Kurasa hantunya itu istrinya yang udah mati. Atau bisa juga adiknya. Tunggu, hmm, bawain ini ya. Tunggu di sini. Ibu ke kamar kecil dulu. Eh, tunggu. Kisah cintanya belum diceritain. Hei, cepet kunci sebelum dia nyampe ke sini. Ibu gak akan percaya deh siapa yang berkencan. Aduh, susahnya menghindari dia. Ngomong mulu, gak ngerti kenapa bisa begitu. Aku tahu solusinya. Pake earbud, beres. Ah, syukurlah. Anggep aja ini tempat enak. Hah, wafelnya pake glitter. Oh, aku lupa nyeritain anjingnya. Ah, mustahil. Fiu, syukurlah cuma mimpi buruk. Aduh. Saatnya makan siang. Eh, tunggu. Aku lupa cuci tangan. Tangan bersih? Hidup bersih. Aku bebas kuman. Hei, apa kabar? Makananku dong. Oh, mataku kena semprot. David ada di sana. Dia ganteng banget. Ah, dia ngeliat kesini. Santai aja, Jennifer. Astaga, astaga. Ini beneran bukan mimpi, kan? Ini beneran. Aku menari dengan David. Untung aku jago narik kayak gini. Uh, dia hebat banget bisa ngangkat aku. Dia bener-bener partner yang hebat. Beneran gak nyangka deh. Waktunya menambah greget pada tarian ini. Ih, romantis abis. Momen terbaik dalam hidupku. Sekarang akhiri dengan ciuman. Wow, ciumannya kok goyang-goyang. Tunggu, Davidnya mana? Kamu tuh ngomong apa sih? Harusnya kamu gak tidur siang. Kamu kan harus nyuci baju. Tapi, tapi, David kemana? Dan tariannya? Ciumannya? Kenyataan jauh lebih buruk daripada mimpi barusan. Ini gak hadil. Eh, apa ada yang ngeliat? Saatnya makan permen. Ngapain dia di sana? Permen kecil yang konyol. Ambilin jajanannya. Astaga, lihat camilan ini. Milih yang mana ya? Hmm, lezatnya. Ini film pasti keren deh. Punya apaan tuh? Wow. Eh, hai. Wah, gak deh, Trims. Hah? Oh, tidak. Aku melepotan coklat. Wajahku harus kubersihin. Hmm, ini pasti lezat. Oh, halo. Mau permen? Ah, kamu pernah ngeliat trailer film ini? Oke, aku siap PDKT nih. Eh, apa? Mereka pegangan tangan? Ah, sulit dipercaya. Dia beruntung terus. Ah, acara TV-nya jelek semua. Eh, apaan nih? Astaga, aku harus punya itu. Lihat itu, aku mau punya satu. Tunggu apa lagi sekarang juga? Hah, kamu siapa? Oh, oke. Ambillah. Ini, silakan, Nona. Yes, aku suka banget. Masuk bak sampah, Gi. Hah? Tunggu. Astaga, sulit dipercaya. Lihat, cantiknya. Gak boleh, kalau mau bayar dulu. Ah, oke. Aku punya ini, cukup gak? Bagus, makasih. Yes! Eh, kenapa tuh ujungnya? Gampang, bisa kubetulin. Mana ya? Ah, itu dia spidolnya. Betulin dulu yang lecet. Ternyata berhasil juga. Wah, kayak baru. Beruntung banget aku dapet sepatu ini. Terus, dia juga gagal total pas ujian. Astaga, sepatumu beli di mana tuh? Apa? Kamu sekarang kaya ya? Kakiku butuh istirahat sebentar. Dan betulin talinya. Hah? Ngapain dia di sana? Entahlah, aneh banget. Kita cabut aja yuk. Apa-apaan? Mau kemana mereka? Duh, kasian. Dia kelihatan miskin. Harusku bantu nih. Ngopret recehan dulu deh. Dapet. Silahkan. Semoga ngebantu. Apa-apaan? Itu kan kopiku. Waduh, maaf ya. Kuambilin deh. Iuh, jariku jadi basah. Kesana dulu. Iya. Udah sampe. Bantuin dong. Siap beraktifitas. Ntar jemput ya. Harus rajin latihan nih. Wuh, susahnya. Sepedanya oleng. Aduh, jatoh deh. Nggak parah-parah amat sih. Cantiknya diborong. Nggak ada yang notis aku. Matematika, mapel favorit. Kok pake buku? Jadul. Pegangin dong. Bukan ini. Salah bukan juga. Seni atau fisika sih? Kimia? Olahraga? Ini baru benar. Pusat. Bintang jatuh. Bikin permintaan, ah. Pengen tajir deh. Iya, kayak Kylie. Susah benar deh lepasnya. Akhirnya, saatnya malar. Tajir kayak Kylie, tajir kayak Kylie. Hah, mimpiku aneh banget. Eh, dimana nih? Kamarku ya? Keren banget. Wah, piamanya. Dari sutra deh ini. Doaku terkabul. Widih, kamar mandinya. Emang pantas aku dapet sih? Oh, yang mana dulu nih? Wah, parfum mahal. Cobain, ah. Ih, enggak deh. Bingung nih. Harus mulai dari mana? Oh, oke juga tuh. Coba semprot dikit, ah. Wah, mantul. Hah, tulisan apa tuh? Semprotan toilet? Gak ada yang bakal engeh kok. Ah, tidurku nyenyak banget. Loh, selimutnya kok bukan dari katun? Kayak jangan mimpi. Aku kan beneran pengen. Duh, odolnya aja murahan gini. Masih ada isinya enggak sih? Coba pencet aja deh. Uh, ayo keluar. Ya, kok jatuh sih? Masih bisa dipakai kan? Bisa lah. Oke, yes. Jawabanku pasti bener kok. Hah? Kylie ngapain? Ujian? Gawat. Mana aku siap? Mana belum belajar lagi? Eh, kamu? Sorry. Bisa bantu aku? Enggak ya. Oke lah, perlu cara lain nih. Kok gak kepikiran jadi lawyer aja sih? Duh, saya punya ini. Wah, duit segepak. Eh, aku kan guru. Gak bisa disuap. Kerjain soalnya. Kylie, kasih contekannya dong. Oh, pastinya. Intip aja. Hah? Kenapa nih? Kok nyetrum? Tuh, balik jadi tajir lagi nih. Aku juga balik kayak dulu. Yeay, kita normal lagi. Saatnya minum coklat panas. Haha, bercanda. Ini saatnya nge-prank. Nah, dia datang. Hei, aku bikinin kamu coklat lho. Ups, gak sengaja sendokku jatuh. Dreams. Bersulang. Hah! Nyenyak sekali tidurku. Oh, kopiku udah jadi. Lezat. Pas dengan seleraku. Hari ini pasti menyenangkan. Aku suka mandi air hangat di pagi hari. Wuh, mandi hari ini luar biasa ajaib. Aku ngerasa mewah banget. Aku siap menjalani hari ini. Ah, dinginnya. Apa? Iyuh, ingusku kering. Mana selimutku? Dinginnya. Udah enakan, tapi mau minum nih. Aduh, jusku. Tumpah kemana-mana. Aku harus bangun nih kayaknya. Oke, mandi pasti enak nih. Wow, kok sandalku licin banget sih. Baguslah, mandi air hangat pasti seger. Ah, stop, stop. Kenapa hari ini sial banget sih? Annie bakal suka kartu ulang tahun ini. Tambah hati kecil lagi. Hmm, enaknya kukasih berapa buat hadiah ya? Ini kan ultahnya. Ditambah dikit lagi kali ya? Aduh, dia dateng. Harus disembunyi ini. Hai, Kate. Makasih bantuanmu nyapin pesta ya. Oh, itu kartu buatku. Ah, maksudku. Iya, nih. Wah, indahnya. Astaga. Banyak banget uangnya. Annie, selamat ultah ya. Oh, Kate. Kamu emang yang terbaik? Iya, kayaknya sih gitu. Lebih baik kugosok noda ini. Uh, ada pesan. Dia datang cepet amat. Hai, kubawain bunga nih. Wah, cantiknya. Makasih. Uh, ada satu lagi nih. Astaga, astaga. Astaga. Kamu suka? Aku pilih yang istimewa nih. Makasih. Aku mempelai wanita yang cantik. Yah, aku bersedia. Wah, tunggu. Ini? Ini jangkir. Tapi gagangnya cincin. Apa? Soalnya kita suka minum kopi bareng. Apa? Ah, kopinya enak kan? Kayaknya sih. Nona, makananmu siap disajikan. Sip, makasih. Langsung taruh aja deh. Selamat menikmati, Nona. Aku suka banget makan kaviar. Segini cukup. Oh, aku hampir lupa. Fotoin aku ya. Pastiin angle-nya bagus lho. Sip, menurutku fotomu cantik sekali, Nona. Hmm, coba aku cek. Mana yang harus kuposting. Pasti bakal banjir, like. Asik, roti pake mentega favoritku. Wow, itu kaviar ya? Oh, kayaknya enak. Aduh, rotiku jadi biasa banget. Tambahin apa ya biar kelihatan spesial? Nah, kayaknya saus tomat bisa. Oke, langsung coba aja. Tinggal bikin titik-titik kecil biar mirip kaviar. Dan beres. Wow, beneran jadi kayak kaviar. Halo, Instagram. Untung aku pinter. Ah, pasti pada kaget tiba-tiba aku tajir. Lumayan. Sekarang waktunya makan. Ya ampun, rotiku jadi nggak enak. Ah, udahlah. Nggak ada makanan lain lagi. Iyuh, aneh. Ah, semua karya seni ini bikin ngantuk. Aku suka yang itu. Yang itu? Harganya agak mahal. Tapi tentu bukan masalah. Segera aku beli. Eww, ngapain ya di sini? Eww. Ya, kenapa sih? Semuanya mahal. Udah gitu aku lapar. Hei, pisang siapa nih? Makan aja, ah. Hmm, enaknya. Pisangnya mantep. Kok malah dimakan? Awww, lagi bobo cantik ya. Ah, mesgerban terus dia tetap cantik. Hina sayang. Sudah waktunya bangun. Wow, tidurku kayak batu. Lebih tepatnya berlian. Mah, itu buatku. Cuma hadiah kecil. Wow, momo baik deh. Kenapa daftar kegiatanku padat banget? Aku gak mau ngelakuin semuanya. Please, ma. Oke, istirahat aja. Jangan sampai kamu keriput karena stres. Sampai jumpa beberapa jam lagi. Hmm, kayaknya ada yang aneh deh. Enggak kok. Cantik seperti biasa. Tapi tidak semua putri tidur senyak itu. Diem. Oh, terang banget. Aku benci bangun kayak gini. Aku mau tidur sampai siang. Cek jadwal dulu. Tugasku numpuk. Mana mungkin kelar. Tidak bagus. Mama. Apa? Wajahmu. Kamu pasti demam. Gawat, kamu harus selanjut tidur. Badanmu panas. Kasian. Hah? Jadi mama ku merah juga? Ini bukan demam. Loh kok? Uang ke sana. Sebelum ketinggalan, bos. Yang penting udah usaha. Betty buruan. Telat nih. Wah, kamu keren abis. Bajunya pas banget. Top deh. Langsung cus. Bentar. Indongku gatel banget. Acih. Wuh. Hei. Ini dia cewek yang cowok abis. Gak usah kemana-mana lah. Rebahan aja sambil ngemil. Lagian bakal ada pertandingan loh. Jadi gak usah nonton aja. Wasik. Ngapain juga kelayapan. Makasih. Jadi laki aja udah cukup kok. Sedepnya. Ini cewek perengus amat deh. Yah, bolong coba. Gak ada tisu ya? Bau apa sih? Bau badanku. Bodoh ah. Ih, gak ada akhlak. Jorok banget. Sumpah. Liat nangkep. Sumpah. Liat nangkep. Ilari. Yes. Emang malam terdabes nih. Iya dong. Bener banget. Hah? Acih. Semoga gak kena flu deh. Ayo. Mau nonton film apa enggak? Buruan bangun. Udah tamfankan ya. Gak bau jigong. Pasti bakal lancar. Hai, Steven. Buat aku ya. Mawar emang favoritku. Oh-oh. Hah? Hah? Aju! Pegangin. Uff. Pegangin. Wah, perlu nunggu lagi tuh, Steve. Lah, tadi kan udah siap. Yaudah lah. Cuma bentar kok. Dia lagi ngapain sih di dalam? Kayaknya lagi bersolek ria tuh. Ya kan harus cantik maksimal. Wah, nyampe ketiduran. Betty belum beres juga. Udah molor berapa lama tuh? Steve nyampe berewokan nungguinnya. Aw, suakit. Ada yang menarik? Oprek dulu deh. Wuh, tepar lagi ya, Steve. Kuning yang ini apa ini? Oh. Udah lah, nyerah aja. Oh, akhirnya keluar juga. Sabar ku tungguin kok, cantik. Eh, makasih ya. Nona Betty, sudah waktunya bangun. Ini akan menjadi hari yang indah. Ah, tidurku nyenyak banget. Jubahmu, Nona. Makasih. Mandi dulu, ah. Supaya suasananya tetap rileks. Semoga airnya hangat. Serpihan emas biar makin mewah. Manfaatnya juga baik untuk kulit. Aku bisa berendam di sini seharian. Uh, di sini dingin banget. Hmm, gah. Suara apaan sih tuh? Ribet banget mau tidur nyenyak. Gak butuh kopi lagi kalau alarmku udah gitu. Tuh, senin emang berat. Mandi dulu deh, biar seger. Air panas lebih enak. Atau dingin juga gak apa-apa. Aku udah bayar tagian air, kan? Halo? Selamat datang hari yang bau. Pakai tisu basah aja deh. Baunya sih harum. Semoga selembar cukup. Atau dua, atau tiga. Segernya sama kayak air kok. Yang penting badanku bersih. Dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh. Oke, nyanyikan lagumu. Dan tolong senyum yang lebar ya. Tolong kerjasamanya ya. Selamat bersenang-senang. Kalian diundang ke pernikahan, Betty. Betty kreatif juga. Waktunya menikah. Pasti meriah. Betty menikah. Lihat senyum Betty dan kehadiran kalian di nanti. Undangan pernikahan, Betty. Wow, apaan tuh? Makasih. Undangan DIY lebih spesial. Nunjukin gaya kita. Dan gak butuh uang banyak. Oke deh, mari kita lihat hasilnya. Semoga hasilnya lumayan bagus. Kalian diundang ke pernikahan kami. Ditunggu kedatangannya. Cepat, ayo kita kirim. Dan kirim. Duh, aku lupa beli pulsa. Jadi videonya gak bisa dikirim. Capeknya jadi bokeh. Kecuali, sini ikut. Tempatnya keren juga. Cepat sebelum ada yang nyadar. Oreeh, dapet wifi. Udah kekirim? Kita akan menikah, sayang. Hmm, sebaiknya kita pergi. Boleh izin ke kamar mandi ya? Kesempatan emas nih. Wuih, lihat nih. Mau jawaban gak? Tapi gak gratis. Makasih. Ambil nih jawabannya Betty. Fiuh, akhirnya. Loh, kertasku mana? Kok kertas ulanganku ngilang? Atau mungkin kebawa ke kamar mandi? Mana tadi bukunya ya? Coba kita lihat dulu. Aduh, bosen. Siapa tuh? Halo? Kamu udah selesai baca? Aku juga belum. Mending ngerjain yang lain aja deh. Lain aja deh. Kamu robot? Ayo, tinggal dua poin lagi. Ya ampun. Udah jam berapa nih? Hah? Kok udah jam segini aja? Pulpen baru ini mayan juga. Uf, nyampe juga. Hei, aku banyak ketinggalan gak? Nah, kalian pasti penasaran tentang nukleus. Gak yakin aku bisa tetap bangun nih. Eh, Nina. Nina. Aduh, Nina. Bangun. Halo? Aku ngantuk banget. Perlu diakali nih kayaknya. Halo, kejamata penyelamat. Untuk membuatnya, pertama kamu butuh foto selfie. Pakai matanya aja ya. Nah, tinggal pakai aja deh. Tapi kalau campurannya ditambah belerang, selamat tidur. Ada pertanyaan? Ya ampun, ada yang tidur kayaknya. Mungkin dia butuh dibangunin. Aku akan kesana. Waduh. Hmm, Nina. Kamu berani tidur di kelas? Masih gak nyadar juga ya? Halo? Bangun. Bangun. Apa? Selamat pagi. Untung banget bukan aku. Uh, PR ini susah banget. Tapi kayaknya jawabanku benar. Uh, aku bangga banget sama yang ini. Taruh di kantong ini pasti aman. Gak bakal kena air. Tinggal masukin ke tas deh. Pengen buru-buru ngumpulin tugas nih. Ah, maha karyaku. Wow. Lihat-lihat dong kalau jalan. Ya ampun. Tempor jawabanku jadi kelipet, Beb. Oh. Lah, dia nangis. Cepuk banget sih. Begitu doang nangis. Eh, Beb. Pakai ini aja. Makasih. Tunggu. Mesti kok apain nih? Oh, aku tahu. Pakai catok rambut buat ngerapiin lipatan. Iya kan? Masalah beres. Keren juga nih. Hmm, Nina. Ah! Terima kasih.